Kita pernah bersumpah untuk tidak punya keturunan sesama naga. Adegan ini bener-bener keren banget sih di episode 5. Angkasa Prabaswara. Dia bapaknya Haikal dan juga pemimpin naga Tira. Dia itu pembunuh. Kamu membantu saya membunuh angkasa. Dan naga saya saya serahkan untuk kamu. Sebaiknya kamu cepat amankan perempuan itu. Dua perempuan itu semakin dekat. Dan naga yang sedang kamu incar akan suling jauh. Tapi orang-orang tidak bisa mencari kemungkinan hidup saya cuma satu. Melihat angkasa mati. Aku percaya. Kalau lewat dalu arsa 18 tahun, angkasa sudah tidak bisa lagi ditutup berdasarkan undang-undang bidana. Karena kebanggaan papa. Karena papa punya anak yang jagoan. Yang berani naik ke atas gentik. Hanya untuk menyelamatkan burung yang kecil. Oh, ini episode 6 nanti kayaknya. Keluar lagi yang merah. Lohsyaarmelu irashami nukunaki sirahas. Suaranya gun. Apa? Ada apa? Oh my God. Apa yang terjadi? Kitab. Nyala lagi satu badan. Tuhan si G.I. nya oke banget. Aduh, kepala kulang. Tinggal 3 episode lagi. Aku tuh bener-padahal ya, kalau aku udah suka sama sebuah series, biasanya aku nggak bakalan nonton semacam mid-season trailer kayak gini. Karena aku nggak mau. Aku pengen bisa surprise gitu kan. Cuma, karena aku content creator ya. Jadi, ya ampun. Itu ada banyak banget hal yang menarik disana. Hai, Carl. Akhirnya aku udah lama banget nunggu itu kapan kekuatan yang pukulan merah itu keluar lagi ya kan. Gun. Itu tadi suaranya Gun. Dia baca mantra ritual Nagatira. Berarti, dia emang bagian dari Nagatira. Kayaknya teoriku bener. Kalau Gun itu orang yang punya ini lontar yang masuk disini. Mungkin dia keturunannya. Keturunan dari pemilik kekuatan Nagatira. Urusan pabrik bakalan dibahas. Hai, Carl sama Widya juga bakalan ikut terjun ke pertarungan para naga ini. Mau diikutan kena juga. Suci ketangkep terus ritualnya diulang. Ya ampun. Itu ada banyak banget yang... Aku nggak sabar banget buat nonton 3 episode terakhir ini. Tapi di lain sisi aku juga... Itu tinggal 3 episode terakhir lagi. Aku agak sedih. Habis ini udah tamat seri Setira ya. Seri Setira ini bener-bener bikin aku attach sama para karakternya. Aku suka... Produksinya bagus banget sih. Produksinya tim Tira gila. Kalian bagus banget. Terutama di bagian penulisannya ya. Aku suka banget sama penulisan ceritanya. Penulisan para karakternya. Banyak plot twist yang sama sekali nggak disangka. Ceritanya seru banget tiap episode. Karakter favoritku disini Inglan. Nggak ada Inglan tadi di trailer. Cuma di bagian awal doang. Itu pun di dari episode-episode yang kemarin. Aduh Inglan. Jujur. Ini produksi Jagad Cinema Bumi Langit yang paling bikin aku excited sih. Mungkin karena panjang ya. Jadi tiap episodenya tiap minggu aku nunggu. Tapi nggak sih. Produksinya emang bagus banget. Ini timnya Tira. Bumi Langit nggak kepengen bikin seri selain lagi apa? Jujur aku kok ngerasa ini cocok banget. Format seri kayak gini sama cerita-ceritanya Bumi Langit. Video kali ini cukup sampai disini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye.